WEDAS Bagaimana negara Indonesia yang dibesarkan oleh nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, apa yang terjadi di WEDAS begitu mengerikan? Bagaimana bisa warga yang tengah berupaya untuk menjaga kelestarian desanya, menjaga desanya agar tetap utuh melalui penolakan pertambangan, malah direspon dengan pengepungan, penangkapan, bahkan yang lebih mengerikan dan tidak berdasarnya, malah playing victim dengan mengatakan warga yang ditangkap adalah warga yang memiliki sajang. Lalu merespon polemik WEDAS hari ini, Pak Ganjar mengatakan bahwa beliau akan menggaransi tidak akan ada kekerasan di WEDAS. Pada faktanya, menangkap puluhan warga, anak kecil, bahkan pemuda yang hanya hendak ingin melakukan sholat di masjid. Selain itu, ketakutan yang tersebar di dalam lubuk warga WEDAS sudah menunjukkan betapa kekerasan itu sudah terjadi, baik itu secara psikologis, secara tekanan karena banyaknya polisi di sana. Ataupun kata-kata yang dilontarkan oleh pihak aparatur negara yang bagi mereka, warga WEDAS, itu sudah kasar. Selain itu, surat terbuka untuk Pak Ganjar, Pak, ini adalah tuntutan yang disampaikan oleh warga WEDAS langsung. Saya berharap Bapak mendengarnya. Tidak hanya berbatas kepada didengarkan saja, tetapi harus juga diimplementasikan apa yang mereka inginkan. Saya pikir warga WEDAS ini tidak nego-nego dan permintaannya begitu sederhana. Dan menurut hemat saya, seseorang yang salah satu elektabilitas tertinggi disurpey dengan digadang-gadangkan akan mencalonkan pil pres di 2024 nanti, konflik WEDAS ini harus segera diselesaikan dan juga tuntutan yang diberikan oleh warga WEDAS harus direalisasikan. Karena jika tidak, tentu ini akan menjadi trek rikot terburuk Bapak selaku wali kota. Dan yang terakhir, saya memohon dengan sangat kepada siapapun yang melihat video ini untuk di-share sebanyak-banyaknya ke YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, dan sosial media lainnya. Agar kita seluruh warga Indonesia stand with WEDAS sampai apa yang diinginkan warga WEDAS dikabulkan. Terima kasih karena telah mendengarkan video ini dan sekecil apapun upaya yang sudah teman-teman lakukan untuk warga WEDAS, itu sangat-sangat berarti untuk mereka. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita semua saat ini ada dalam merindungan Allah SWT, ada dalam rahmat Allah SWT. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung menurut Allah SWT. Mudah-mudahan kita selalu saling tolong menolong dalam kebaikan. Baraya yang dirahmati Allah SWT, beberapa hari ini rame ya kasus tentang penangkapan sekitar 20 orang warga masyarakat yang ada di Purworejo, tepatnya desa WEDAS. Rame sekali dibicarakan di grup-grup WA banyak-banyak sekali informasi-informasi yang liar ya kalau menurut saya. Ada juga yang nada-nadanya, provokasi dan lain sebagainya. Untuk itu saya memohon kepada pemerintahan untuk menyampaikan informasi sedetail mungkin, setransparan mungkin tentang apa yang terjadi di WEDAS, apa yang terjadi di Purworejo. Dan saya meminta kepada Kang Haji Deddy Mulyadi yang selama ini dikenal di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beliau sangat peduli dengan kemanusiaan, beliau sangat peduli tentang kerusakan hutan, beliau sangat peduli dengan kerusakan alam, beliau sangat peduli dengan lingkungan hidup. Saya mohon kepada Kang Haji Deddy Mulyadi untuk terjun langsung ke Purworejo di desa WEDAS. Barangkali Kang Haji Deddy Mulyadi bisa menyampaikan informasi kepada masyarakat yang sangat transparan, yang sangat detail, sehingga tidak ada informasi-informasi yang liar di masyarakat. Ini sangat berbahaya ya. Berikut saya tampilkan beberapa tampilan yang saya dapat dari grup WA, yang saya dapat dari media-media online, yang saya dapat dari Youtube juga. Yang menurut saya, ini informasi-informasi yang sangat liar dan berbahaya ya. Saya tampilkan juga klarifikasi dari Kapolda. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi semua ini ya, sop, tonton ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Untuk itu, sekali lagi saya minta kepada Kang Haji Deddy Mulyadi. Beliau kan selain Sebagai Wakil Ketua Komisi 4 TPR RI Beliau juga sebagai Youtuber yang sukses Dan selalu menyampaikan Informasi Yang Up to date Informasi-informasi Yang akurat Untuk itu Saya minta Mudah-mudahan permintaan saya Bisa dilaksanakan Oleh Kang Haji Dedy Mulyadi Untuk terjun langsung Ke Desa Wadas Purwarejo Agar masyarakat Bisa mendapatkan Informasi yang akurat Karena selama ini banyak sekali Informasi-informasi Yang simpang siur Yang ngeliar di grup WA Di Media Media sosial Walaupun Kapolda Sudah Menyampaikan informasi Klarifikasinya Tentang apa yang terjadi Di Purwarejo Tapi Sepertinya Masyarakat Agak kurang percaya Masyarakat Ada informasi Yang lebih akurat Biasanya Kang Haji Dedy Bisa Melakukannya Bisa memberikan Informasi Kepada masyarakat Yang sangat akurat Dengan terjun langsung Ke Tempat kejadian TKP Mudah-mudahan Kita semua Juga bisa Menerima Informasi-informasi Lebih bijak Menyampaikan Atau Share Informasi-informasi Yang bijak Jangan sampai Kita tidak bisa Menggunakan Media sosial Dengan bijak Sehingga kita Menyampaikan Informasi Yang kurang bijak Juga Sehingga Merugikan Kita Sendiri Dan merugikan Orang lain Itu yang bisa Saya sampaikan Akhirul kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh